Intro Untuk kali pertama di UNTES Jember, ujian tesis di program PASKA Sarjana menghadirkan dosen pemimbing mahasiswa yang merupakan seorang profesor dari luar negeri. Kali ini yang hadir mendampingi mahasiswanya adalah Profesor Shinjiro Ogita dari Prefectural University of Hiroshima, Jepang. Pakar bioteknologi ini mendampingi Bella Relaviva Sanjaya yang menjalani sidang tesis hari Selasa. Dalam ujian selama 2 jam lebih, Bella mahasiswi program magister bioteknologi dinyatakan lulus setelah mempertahankan tesisnya di hadapan Dewan Penguji. Menurut Profesor Rudi Wibowo, Direktur Program PASKA Sarjana UNTES Jember, kehadiran Profesor Shinjiro Ogita dalam mendampingi mahasiswa bimbingannya menghadapi ujian adalah hasil dari kerjasama yang sudah dijalin antara Program PASKA Sarjana UNTES Jember, dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, baik di Jepang dan Korea Selatan, termasuk di antaranya Prefectural University of Hiroshima. Selain Bella, ada 2 mahasiswa program studi magister bioteknologi yang juga telah menimba ilmu di Prefectural University of Hiroshima pada Maret hingga September tahun lalu. Ini kan sepuluh tahun kami baru pertama kali ada Profesor dari luar negeri yang turut penguji untuk program S2 di PASKA Sarjana UNTES Jember. Saya disampaikan Pak, teman, apakah ada semacam kebijakan atau program di PASKA Sarjana UNTES Jember? Sebenarnya sih, karena universitas kita ini sudah termasuk kategorisasi A, tentu kita tidak akan berhenti pada situasi sekarang ini. Nah, salah satu cara untuk kita menjadi repot klasi universiti di sana itu adalah memperbaiki, menyempurnakan, mengembangkan tridharma pendidikan tinggi. Untuk kita lain, di dalam dharma untuk pendidikan, dharma pertama dan dharma kedua adalah riset. Nah, dari dua dharma ini sebenarnya memang kebijakan kita. Leparator diarahkan untuk mengembangkan kerjasama-kerjasama di bidang pendidikan, pembelajaran maupun di bidang riset. Nah, untuk di bidang pembelajaran pendidikan, memang semuanya dimulai dari MOU-MOU. Dari MOU lalu kemudian ada MOE, jadi untuk bagaimana mengaplikasikan kerjasama itu. Lalu dari sana dimulai kita mengembangkan kerjasama-kerjasama exchange, baik mahasiswa kita kirim di sana atau mahasiswa mereka dikirim di sini, kemudian juga dosen dikirim di sana, riset di sana, dan mereka juga mengirim di sini, dan kolaborasi-kolaborasi di dalam internasional seminar, conference, dan seterusnya. Guru besar sosial ekonomi pertanian ini lantas menambahkan, kerjasama yang dibangun oleh program Paskasajana tidak hanya dalam bidang pengiriman mahasiswa saja, MOU-MOU juga meliputi pengiriman dosen, riset bersama, publikasi ilmiah bersama, kolaborasi seminar hingga kuliah umum yang mendatangkan para pakar secara rutin. Seperti yang dilakukan pada hari Senin lalu, Prof. Shinjiro Ogita juga memberikan kuliah umum berjudul Pesitosi and its application for in vitro manipulation of plant stem cells bagi mahasiswa program Paskasajana di Universitas Jeber di Gedung Paskasajana. Terima kasih telah menonton!